Muhammad Marmadu Kapital adalah seorang intelektual muslim barat yang terkenal dengan karya terjemahan Al-Qurannya yang puitis dan akurat dalam bahasa Inggris. Ia merupakan pemeluk Kristen Anglikan yang kemudian berpindah agama memeluk Islam, sosoknya juga dikenal sebagai seorang novelis, jurnalis, kepala sekolah serta pemimpin politik dan agama. Terlahir dengan nama William Piktel pada tanggal-tanggal 7 April tahun 1875, dia berasal dari keluarga kelas menengah di Suffolk, Inggris. Ayahnya Charles Gryson Piktel adalah seorang pendeta Anglikan. Karenanya tidak mengherankan jika William tumbuh dan dibesarkan di tengah keluarga penganut Kristen Anglikan yang taat ketika usianya menginjak 5 tahun, sang ayah meninggal. Tak lama berselang keluarganya pun memutuskan untuk menjual tempat tinggal mereka di Suffolk dan pindah ke kota London. Kepindahan tersebut sempat membuat William depresi dan sakit-sakitan. Sifat pemalu yang ada pada dirinya membuat dia sulit untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan barunya, terlebih lagi ketika ibunya Mario, Berin memasukkannya ke Harrow. Sebuah sekolah swasta elit khusus bagi murid laki-laki, satu-satunya yang menjadi teman penghiburnya saat menimba ilmu di Harrow adalah Winston Churchill. Saat di Harrow, William mulai menunjukkan ketertarikannya terhadap ilmu bahasa. Selepas tamat dari Harrow, ia mulai mempelajari sejumlah bahasa. Di antaranya Gaelic bahasa orang Skotlandia, dan Wales bahasa orang Wales. Karena kemahirannya dalam penguasaan kedua bahasa ini, maka salah seorang gurunya di Harrow mendaftarkan William untuk mengikuti ujian seleksi penerimaan pegawai di Departemen Luar Negeri. Namun ia gagal dalam ujian. Kegagalan tersebut tidak membuat William patah harang. Ia kemudian menghabiskan waktunya untuk mempelajari bahasa Arab dengan harapan suatu saat ia bisa memperoleh pekerjaan sebagai seorang konsuler di Palestina. Di usianya yang belum genap 18 tahun, Ia memutuskan untuk berlayar ke Port Said, sebuah kota pelabuhan yang berada di kawasan timur Laut Mesir. Perjalanan ke Port Said ini menjadi awal mula petualangannya ke negara-negara muslim di kawasan timur tengah dan Turki. Keahliannya dalam berbahasa Arab telah memikat penguasa Ottoman, Turki Usmania, atas undangan dari pihak Kesultanan Ottoman, William yang kala itu belum menjadi seorang muslim. Mendapat tawaran untuk belajar mengenai kebudayaan timur, selama masa Perang Duniai tahun 1914-1918, William banyak menulis surat dukungan terhadap Turki Usmania. Saat propaganda perang dikumandangkan tahun 1915 yang mengakibatkan pembantaian di Armenia, dia secara terang-terangan menentangnya dan menyatakan bahwa kesalahan tidak bisa ditimpakan kepada pemerintah Turki atas kejadian tersebut. Pada saat banyak imigran muslim asal India di London dibujuk oleh kementerian luar negeri untuk menyediakan bahan-bahan propaganda dukungan terhadap Inggris dalam perang melawan Turki. Ia tidak bergeming, ia tetap tegas dengan pendiriannya guna membela saudaranya sesama muslim. Begitu juga saat komunitas muslim di Inggris diberikan pilihan apakah setia terhadap sekutu Inggris dan Perancis, atau justru mendukung Jerman dan Turki. Jawaban yang diberikan William cukup mengejutkan, dia tetap pada pendiriannya tidak akan mendukung negaranya itu. Perjalanan ke negara-negara Islam dan Turki ini telah membuat William banyak bersentuhan langsung dengan agama Islam, dari situ kemudian mulai muncul rasa ketertarikan terhadap ajaran Islam. Maka, di tahun 1917 dia memutuskan untuk memeluk Islam dan mengganti namanya menjadi Muhammad Marmadu Kapital. Bahkan sebelumnya William sempat menjadi pembicara pada diskusi yang diadakan Muslim Literary Society bertajuk Islam and Progress, tanggal 29 November 1917 di Notting Hill, London Barat. Setelah memeluk Islam, William banyak berkecimpung dalam berbagai kegiatan yang terkait dengan syiar Islam, tahun 1919. 19. Ia aktif di Biro Informasi Islam yang berkedudukan di London serta beberapa usaha penerbitan media Islam lainnya seperti Muslim Outlook, usai merampungkan novelnya berjudul Early Hour tahun 1920. Dia mendapat penugasan di India sebagai editor di surat kabar Bombay Chronicle. Kemudian di tahun 1927 William pindah ke penerbitan jurnal tiga bulanan Islami Kultur selaku editor yang berkantor di Haiderabad. Ada satu lagi sumbangsinya selama tinggal di Haiderabad terkait dengan upaya menegakkan syiar Islam. Tahun 1925, Piktal diundang oleh Komite Umat Muslim di Madras untuk memberikan kuliah umum tentang segala aspek mengenai Islam. Koleksi dari bahan-bahan kuliahnya ini sudah dipublikasikan tahun 1927 dengan harapan agar kalangan non-muslim lainnya dapat mengerti apa itu agama Islam. Awal 1935, Piktal kembali ke Inggris. Tahun 1936 ia berpindah ke Saint-Ives dan meninggal di kota kecil itu pada tanggal-tanggal 19 Mei tahun 1936. Ia dimakamkan di pemakaman Muslim di Brogokut, Serai, dekat Woking, Inggris. Empat hari kemudian, oleh kaum Muslim Inggris, Piktal dijuluki sebagai pejuang agama dan pelayan Islam sejati. Sebenarnya sudah sejak lama saat baru masuk Islam, Piktal mempunyai obsesi menerjemahkan kitab suci Al-Quran ke dalam bahasa Inggris. Dia merasa adalah tanggung jawab semua umat Muslim untuk memahami Al-Quran dengan sebenar-benarnya, namun obsesinya ini baru terrealisasi pada tahun 1928. Setelah ia berhasil menyelesaikan proyeknya dalam menerjemahkan Al-Quran, Hasil kerja kerasnya ini kemudian ia terbitkan pada tahun 1930 dan diberi judul The Meaning of the Glorious Koran. Ribuan umat Muslim pun segera mendapat manfaat dari karya Muhammad Marmadu Kepiktal yang lantas dianggap oleh banyak kalangan sebagai karya monumental. Tidak hanya itu, umat Muslim pun kemudian menyadari bahwa The Meaning of the Glorious Koran diselesaikan di kota Nizamet, Hyderabad, sebuah kawasan yang di selatan India yang didominasi umat Islam. Seperti ilmuwan Muslim lainnya, ia tidak menerjemahkan kata Allah SWT dalam Al-Quran. Ia menulis dalam kata pengantarnya, Quran tidak bisa diterjemahkan. Jadi, terjemahannya tetap berdampingan dengan teks asli Al-Quran dalam bahasa Arab. Dalam kata pengantar dalam karyanya ini, Piktal juga menulis mengenai keutamaan Al-Quran dibandingkan kitab-kitab yang lainnya. Sebelum memulai mempelajari Al-Quran, Seseorang haruslah menyadari bahwa tidak seperti bahan bacaan lain, ini merupakan sebuah buku yang unik dan berasal dari yang maha tinggi, pesan-pesan abadi serta universal. Kandungan isinya tidak merujuk pada tema atau gaya tertentu, melainkan fondasi dari seluruh sistem kehidupan, mencakup segala spektrum permasalahan. Yang cakupannya mulai dari ayat-ayat kepercayaan maupun perintah serta sumber pengajaran, kewajiban, hukuman bagi yang melanggar, hukum umum dan pribadi, serta solusi terhadap persoalan pribadi maupun sosial kemasyarakatan, cerita kaum di masa lampau teriring apa-apa yang dapat dipetik pelajaran darinya. Karya Piktal ini menjadi karya pertama penulisan makna Al-Quran dalam bahasa Inggris oleh orang Inggris asli. Selain itu, tulisan Piktal juga menjadi salah satu dari dua karya terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggris yang sangat populer. Karya lainnya ditulis oleh Abdullah Yusuf Ali. Terima kasih telah menonton!